Intro Ruang makan adalah area pada sebuah hunian yang sering kita gunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Dengan desain yang unik dan menarik, sebuah ruang makan dapat menjadi area favorit bagi semua anggota keluarga. Ruang makan yang satu ini menempatkan meja makan dan kursinya di outdoor rumah. Pemanfaatan teras belakang sebagai ruang makan adalah salah satu usaha untuk menghadirkan suasana makan yang nyaman. Karena letaknya yang berada di luar, pemilihan bahan untuk furniture-nya pun harus disesuaikan. Seperti meja yang menggunakan kayu solid dengan ukuran yang cukup besar, dan kursi dari rotan sintetis yang lebih tahan terhadap panas dan cuaca. Berbeda lagi dengan ruang makan pada rumah di daerah Jakarta Barat ini. Ruang makan ini mengusung tema yang sangat unik. Konsep ruang makan saya, saya inginnya terang dengan cahaya alami. Sebetulnya keinginan kita itu maunya sih outdoor. Hanya saja karena lahan yang terbatas, jadi kita bikinnya indoor, tapi suasana dibikin seperti outdoor. Makanya ada pohon di atasnya, terus ada void di atasnya supaya dapat cahaya terang, ada akwarium melayang. Sebetulnya akwarium itu lebih representasi kolam ikan ya. Cuman saya nggak bikin kolam ke dalam, tapi saya bikin melayang seperti akwarium. Sebuah akwarium melayang dengan panjang 3 meter dan berada pada ketinggian 60 cm dari lantai berada persis di sebelah meja makan. Sehingga dapat membuat acara makan lebih menyenangkan dengan keberadaan akwarium ikan ini. Begitu memasuki area ini, kita disuguhkan dengan sebuah pohon yang berada di area terbuka void pada ruang makan ini. Area void ini berlanjut sampai ke lantai atas dan pada bagian atapnya diberi kaca. Bukaan dari void tersebut untuk memperlancar sirkulasi udara sehingga membuat ruangan ini menjadi lebih sejuk dan terang. Hal tersebut dirancang berdasarkan keinginan sang pemilik untuk menciptakan suasana ruang makan yang berbeda dari biasanya. Voidnya itu untuk mendapat cahaya alami dari langit langsung, jadi kalau siang hari dan sore hari saya tidak perlu menyalakan lampu. Hanya malam saja saya menyalakan lampu, jadi cahaya alami itu membuat suasana seperti outdoor. Pada dinding void dipasang lampu yang cukup unik. Lampu ini dibuat dari mangkuk tembaga yang biasanya dipakai untuk tempat permen tapi dengan posisi pemasangan terbalik. Jarak pemasangan mangkuk ini sekitar 2 cm dari permukaan dinding. Hal tersebut akan membuat sinar lampu memancar dengan indah pada saat dinyalakan. Berbicara tentang meja makan, di area ini meja makan dan kursinya dibuat dari bahan kayu termbesi asli. Itu lebih alami ya, jadi saya suka itu jenis kayunya jenis termbesi, berat memang kayunya tapi itu kayu utuh seperti itu aja. Dan saya merasakan itu lebih ke alam lah, jadi tidak dibentuk seperti apa-apa. Pada meja dan kursi, pola urat kayu masih jelas terlihat dalam bentuk solid. Dengan garis-garis tak lurus yang alami, kedua furniture ini makin menambah kesan hangat dan natural pada area ini. Furniture berbahan kayu memang selalu diminati oleh masyarakat. Selain karena daya tahannya yang bagus, kayu ini pun mudah diolah menjadi beragam bentuk furniture. Tidak seperti meja makan lain yang dekat atau bahkan menyatu dengan dapur, pada kediaman yang dijadikan galeri ini terdapat ruangan makan tersendiri. Meja makan yang terdapat pada tengah ruangan ini berbahan baku kayu jati dengan finishing lapisan furnace yang membuat meja dan kursi mengkilat. Guratan kayu yang sangat natural memberi kesan tradisional yang kuat, apalagi dengan kaki meja dengan ukiran yang khas. Kursi yang menggunakan bantalan serta penutup meja yang senada memberi gaya barat dan modern. Di sekeliling meja makan ditempatkan kabinet kayu yang artistik serta meja kabinet yang bergaya oriental. Suasana formal dan artistik sangat kental dengan beberapa lukisan abstrak yang tergantung di dinding. Ditambah dengan lampu yang menyorot pada lukisan memberi kesan dramatis dan menonjolkan detil lukisan. Sedangkan lantai menggunakan marmer dengan motif dan warna marmer alami. Dengan konsep ruang makan yang unik dan menarik, acara makan bersama keluarga pun akan menjadi lebih menyenangkan. Dengan pencahayaan matahari yang cukup pada rumah anda tentunya akan meningkatkan kesehatan para penghuninya. Jadi, rumah tidak hanya sebagai tempat berteduh yang tertutup. Jenis dan gaya lampu yang sesuai dengan budget dan ruangan anda tentu akan menambah keindahan rumah anda. Ruang makan yang dikonsep dengan baik selain dapat menambah desain rumah yang indah, dapat pula meningkatkan suasana makan yang menyenangkan bersama keluarga. Jika anda memiliki bagian ruangan favorit, kirimkan foto ruangan tersebut melalui Instagram kami dengan hashtag desain atau melalui Twitter at desain underscore net. Semoga episode desain kali ini dapat menginspirasi anda. Desain make your dreams come true. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!